Om sis mureh batu saya ini mentok apa masih dorong ekor kayak gitu Nah kalau udah ditangkap kayak gini pasti tahu ya teman-teman ya langsung dilihat ketahuan tetapi di sini ada pertanyaan kenapa sih cuma seperti ini atau kenapa sih cuma pendek kayak gini Oke sebelum saya lanjut teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya teman-teman langsung aja bisa gabung ya dan teman-teman yang pengen cari madu murni dari hutan Sumatera yang cari teman-teman saya sendiri di deskripsi ada nomornya admin siapa tahu butuh buat jamu atau buat vitamin burung ya hehehe sering iklan sebentar Oke langsung saja teman-teman prediksi saya ini udah mentok yang pertama ini terlihat dari motifnya jadi motif seperti ini memang enggak bisa terlalu panjang dimana motif seperti ini kesannya adalah 90% motif burneo jadi 90% gembung yang 10% enggak gembung dikarenakan banyak sekali burung silangan jadi saya juga pernah ya dapat motif seperti ini nah intinya enggak gembung dan mainnya bagus tetapi banyak kemungkinan 90% tadi ini adalah murai batu burneo murai batu gembung yang ekornya enggak begitu panjang jadi kalau dirawat lama mabung beberapa kali biasanya juga akan tetap pendek kayak gitu mungkin teman-teman ada di rumah ada yang mencurigakan coba dicek motifnya jadi motif seperti ini kalau masih dorong ekor masih bisa berubah tapi kalau misalkan udah nggak dorong ekor ya tetap seperti ini teman-teman dicek lagi jadi banyak sekali orang jagang di pinggir jalan biasanya ya bilang lampung dia bilang medan tapi motifnya seperti ini harus hati-hati ya oke sekian dulu terima kasih salam satu selamat menikmati